Intro Warga Dusun 6 Desa Sumber Padi Kecamatan 50 Batubara digemparkan dengan ditemukannya seorang nenek yang telah tewas bersimbah darah di bagian dapur rumah miliknya. Penemuan jasad nenek yang bernama Miss Niyati ini berawal dari kedatangan sang menantu Novita sepulang dari mengajar. Tak ada jawaban dari mertuanya dan merasa penasaran Novita kemudian bertanya kepada tetangga sekitar. Tetangga mengatakan kalau baru melihat ibu mertuanya menjemur pakaian. Lalu Novita bersama dengan para warga memeriksa pintu bagian belakang yang kondisinya telah terbuka dan menemukan bercak darah. Isak tangis pun tak terbendung ketika melihat jasad korban yang berlemuran darah. Keluarga korban tidak menyangka kalau orang tuanya tewas mengenaskan di rumahnya sendiri dan bukan sementara korban tewas dipukul dengan benda tumpul dan dibenturkan ke tembok dapur rumahnya. Kapolres Batubara dan Satres Krim yang datang melakukan pemeriksaan mengatakan bahwa pelaku mencuri harta korban dan sampai saat ini pelaku masih dalam penyelidikan Satres Krim Batubara dengan beberapa saksi yang telah diperiksa oleh Satres Krim. Sekitar pukul 14.30, nah itu diketahui oleh menantu korban yang namanya Novita. Novita ini pulang dari menghajar, kemudian mengetuk pintu, pintu tertekunci dari dalam ya. Kemudian Novita sebentar mengecek kepada tetangga. Kemudian Novita memeriksa pelaku pintu belakang setelah terbuka, diketahui bahwasannya ada lumuran darah di sebelah pintu belakang. Dikuti ternyata mertuanya yang namanya Nur Misniati sudah terbujur, bersimbah darah. Nah dari setelah minta bantuan kepada warga setempat, kemudian untuk menyelamatkan korban tadinya yang masih kritis. Setelah mencari bantuan, korban telah meninggal dunia. Nah kemudian bertugas datang ya anggota cek TKP. Ya sudah kita lakukan cek TKP, disitu terdapat penganiaan dengan kekerasan, benda tumpul. Kemudian kita cek, nah itu ada barang yang hilang, barang yang hilang, ada beberapa perhiasan. Nah dugaan ini pencurian dengan kekerasan, yang disertai dengan pembunuhan. Nah sekarang dalam pengembangan, mudah-mudahan dalam waktu yang cepat ini terungkap. Demikian. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!